Anda kembali bersama kami di Berita Kita Malam. Pemirsa Bupati Skadau Aron melantik Kepala Sekolah Tingkat SMP dan Kepala Puskesmas lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Skadau. Jabat yang dilantik diharap mampu menjadi garda terdepan memanajemen sekolah dan Puskesmas sebagai agen perubahan. Pelantikan serta pengukuhan pengambilan sumpah janji jabatan Kepala Sekolah Tingkat SMP dan Kepala Puskesmas dilakukan Bupati Skadau Aron di Aula Serbaguna Lantai 2 Kantor Bupati Skadau Rabu 5 Juli 2023. Pelantikan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu atas nama pemerintah daerah Kabupaten Skadau dirinya mengucapkan selamat kepada Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas yang telah dilantik. Para pejabat ini pun diharap dapat menerima amanah dengan baik dan penuh rasa syukur serta tanggung jawab. Aron minta Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas yang dilantik menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang masing-masing. Sehingga ikut berkontribusi meningkatkan indeks pembangunan manusia dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Skadau yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Sumpah ini bisa disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan itu maha mengetahui. Manusia memang hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersebunyi dalam diri saudara. Pejabat yang dilantik hari ini dinilai sebagai garda terdepan maka dituntut mampu memanajemen sekolah dan Puskesmas serta menjadi agen perubahan yang lebih baik bagi ekosistem di lingkungan kerjanya masing-masing. Dari Skadau, Mus Musin memberitakan